Suara Buruh, Suara Buruh, Marsinah FM, untuk demokrasi dan kesejahteraan. Terima kasih, Mbak. Kita memperkerjakan kembali ketua pimpinan unit kerja eksplasi PT. Foksel, Bung Suratma. Kemudian, yang kedua adalah kita ingin perusahaan mengubah status karyawan atau buruh Foksel yang statusnya kontrak, korongan dan harian, berubah statusnya menjadi buruh tetap. Nah, yang ketiga, tuntutan kami adalah persoalan upah minimum sektoral Kabupaten Bogor, di mana Foksel ini memperlakukan upah sektoral kelompok tiga sebesar Rp3.110.000. Tetapi ternyata tidak bersih, alias Rp3.110.000 ini komponennya itu bercampur dengan transport. Jadi transport ini sekitar Rp600.000an itu, itu masuk ke dalam komponen ini. Jadi sebetulnya upah sektoralnya hanya Rp2.500.000an. Kan yang keempat, kami meminta untuk segera diadakan perundingan pembaruan perjanjian kerja bersama, PKB, yang memang sudah sejak bulan lalu sudah masa berlakunya habis. Nah, yang berikutnya adalah masa kerja yang dihilangkan, ini kami minta dikembalikan. Jadi perlu para pendengar ketahui bahwa di Foksel itu ketika seseorang bekerja, satu tahun umpamanya, kemudian dia diperpanjang kontrak menjadi dua tahun, dan seterusnya. Kemudian, satu waktu dia diangkat menjadi karyang petak, ini masa kerja yang sebelumnya dihilangkan. Nah, terkait dengan tindak pidana yang dilakukan sekolah-kodok reman, kami menuntut kepada aparat kepolisian untuk menuntaskan kasus ini, menangkap, memenjarakan, gitu. Betul, bukan hanya pelaku kelemparan dan penanggayaan di lapangan, tapi juga otak atau aktor intelektual yang menggerakkan. Karena diduga memang ada yang membiayai, dan kami punya cukup bukti tentang keterlibatan salah satu oknum anggota dewan DPRD Kabupaten Bogor yang membiayai, mendanai mereka. Dan tentu ada kaitannya pastinya dengan salah satu oknum manajemen pada koksel.